Intro Halo apa kabar pemirsa, saya Anggia Ebony akan bersama anda melalui serangkain informasi yang kami rangkum dalam Lintas Indonesia. Langsung saja pemirsa kita mulai Lintas Indonesia hari ini. Intro Seorang pria tega membunuh kedua orang tua dan kakaknya di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ironisnya alasan pria yang diduga mengidap gangguan jiwa tersebut mengamuk dan membunuh hanya karena tidak dibelikan rokok. Rumah di kelurahan ereng-ereng Tompobulu, Bantaeng, Sulawesi Selatan ini dikepung warga dan polisi dari Polres Bantaeng. Polisi berusaha menangkap seorang pria bernama Akmal yang membunuh kedua orang tua dan kakaknya juga melukai adiknya. Lalu apa yang mendorong pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini mengamuk? Alasannya sederhana, ia meminta dibelikan rokok. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu rumah. Si pelaku ini mau merokok, habis rokoknya juga dibelikan rokok. Tapi belum ada rokoknya itu sudah kejadian, sudah mengamuk. Akhirnya terjadi seperti itu. Pelaku kemudian dibawa Mapolres Jeneponto dan akan diperiksa kondisi keciwanya. Pelaku ini ada riwayat kelelian jiwa, sehingga spontan ketika diduga indikasi penyakit yang diderita kampung, sehingga spontan melakukan pengendayaan terhadap orang tuanya dan saudara. Usai disemayamkan, ketiga korban kemudian dimakamkan. Pemirsa pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya gelobang ketiga penyebaran COVID-19, yaitu dengan menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi peraturan melalui SKB 3 Menteri tentang pengaturan libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah khawatir libur Natal dan Tahun Baru bisa menimbulkan gelombang ketiga COVID-19. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya gelombang ketiga virus COVID-19. Salah satu upaya yaitu dengan menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Sebab libur akhir tahun, baik itu Natal dan Tahun Baru, identik dengan mobilitas tinggi masyarakat. Pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi peraturan melalui SKB 3 Menteri tentang pengaturan libur Natal dan Tahun Baru. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terjadinya gelombang ketiga terlebih dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak berpergian kemana-mana. Kita masih menghadapi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak kita harapkan. Dan peran para Gubernur, Bupati Wali Kota, peran Pangdam dan Remdandim, peran Kapolda dan Kapolres dalam menyesuaikan ini sangat-sangat penting sekali, sehingga kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada, tetapi sekali lagi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. DPR RI juga mendukung keputusan pemerintah yang menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan setuju, karena kebijakan ini diambil untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, bahwa dalam setiap libur yang berkepanjangan, itu akan terjadi lonjakan COVID-19. Pada saat ini COVID-19 memang landai, tetapi ancaman gelombang ketiga itu tetap menghantui, atau tetap kemungkinan ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui regulasi telah mengatur dengan SKB Tiga Menteri bagaimana tentang pengaturan libur Natal dan di akhir tahun. Nah, oleh karena itu kami mendukung apa yang langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Tentunya langkah diambil untuk melindungi rakyat Indonesia. Dan kami minta juga untuk pendukung dari SKB tersebut, pemerintah menyiapkan perangkat-perangkat yang ada, sehingga kesiapan-kesiapan di lapangan, termasuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, itu siap. Dan tentunya kita berharap dengan adanya aturan ini dapat mencegah gelombang ketiga. Sufmi juga meminta seluruh pejabat wilayah atau daerah segera memberikan sosialisasi mengenai dihapusnya libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan protokol kesehatan ketat seperti syarat perjalanan, pembatasan di tempat ibadah, mal, dan lokasi destinasi wisata. Hari ini, sejumlah bus damri untuk beberapa rute di kota Bandung, Jawa Barat resmi tidak beroperasi. Pasca beredarnya surat edaran damri mengenai tidak menjalankan operasional di beberapa rute akibat ketidakadaan anggaran untuk operasional, petugas disuhub mengalihkan penumpang ke bus transmetro Bandung. Di samping itu, masyarakat juga menyayangkan bus damri tidak beroperasi. Sementara dari pantauan di lapangan, sejumlah bus damri yang masih beroperasi adalah rute Jatinangor-Elang, Cibiru, Kebun Kelapa, Alun-Alun, dan Kota Baru, Parahyanga. Sedangkan rute yang tidak beroperasi hari ini, per 28 Oktober 2021, ada 8 rute. Menindak lanjuti aksi pemberhentian ini, pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 20 cadangan armada bus transmetro Bandung untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Belum diketahui hingga kapan, bus damri tidak beroperasi. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Indonesia hari ini. Jangan lupa segeralah vaksin jika Anda mendapat kesempatan untuk divaksinasi. Pemwakili segenap kru yang bertugas, saya Anggia Iponi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.